Tim Red Spark kembali berhasil mengalahkan pemimpin kelas men Hyundai Hill State untuk melanjutkan tren kemenangan di enam pertandingan berturut-turut mereka. Red Spark berhasil memenangkan pertandingan tersebut dengan skor set 3-2 di Suwon Gymnasium yang merupakan kandang dari Hyundai Hill State pada tanggal 2 Maret 2024 kemarin. Sebagai catatan, Red Spark belum pernah menang dari Hyundai di kandangnya selama musim ini. Megawati dan kawan-kawan menunjukkan tren positif dengan enam kemenangan berturut-turut. Sejak pertandingan melawan Korea Express Corporation pada tanggal 11 Januari lalu, Red Spark belum pernah kalah kembali. Dengan tambahan 2 poin, Red Spark tetap berada di peringkat ketiga dengan 58 poin, 19 kali menang dan 14 kali kalah. Mereka tertinggal 12 poin dari peringkat kedua, Hongkuk Life Insurance yang mencatat 25 kali menang dan 7 kali kalah dengan total 70 poin. Sementara itu, GS Caltech di peringkat keempat dengan 17 kali menang dan 15 kali kalah. Mereka mencatat 48 poin, tertinggal 20 poin dari tim Red Spark. Tim Hyundai Hill State yang hanya memenangkan 1 poin, kini berada dalam situasi kritis di peringkat pertama. Dengan 73 poin, mereka kini hanya berjarak 3 poin dari tim peringkat kedua yakni Hongkuk Pink Spiders, yang mengalahkan Korea Express Y Corporation 3-1 sehari sebelumnya. Dan di match kali ini, Mega dan Gia benar-benar menjadi duet maut di tim Red Spark. Mereka mencatat total 60 poin untuk menghancurkan Hyundai Hill State. Gia mencetak 31 poin, tertinggi di tim, dengan tingkat keberhasilan serangan mencapai 55,77 persen. Sementara Mega mencetak 29 poin, dengan tingkat keberhasilan serangan 50,94 persen. Selain itu, Kapten Le Soe Yong juga mencetak 14 poin dan jadi jaminan pertahanan Red Spark di lini belakang. Dua middle blocker Red Spark, yakni Jung Hoeyong dan Park Eun Jin juga menyumbang masing-masing 7 poin. Serangan Red Spark benar-benar merata di pertandingan ini. Hal ini tak lepas dari penampilan setter Yeom Hyeson yang menjadi MPP di match kali ini. Dirinya mencatatkan 70 set sukses dari 141 set yang dilakukan. Ia juga mencatat 6 dig sukses dan 1 kill block. Sementara itu, di sisi lain, pemain asing Hyundai Hill State, Moma Basoko, mencetak total 44 poin dengan tingkat keberhasilan serangan mencapai 53,85 persen. Ia menjadi pemain yang paling banyak mencetak poin untuk kedua tim di match kali ini. Namun usahanya tersebut tidak cukup untuk mencegah timnya dari kekalahan. Jika kita lihat, serangan dari Hyundai sangat timpang sekali. Selain Moma, pemain lain yang banyak mencetak skor hanyalah yang Hyo Jin yang mencetak 12 poin. Padahal ia adalah seorang middle blocker dan pemain lainnya hanya mencetak skor di bawah 2 digit. Dukungan serangan dari lini lainnya sangat mengecewakan. Ditambah lagi, Wipawes Ritong yang masih dalam pemulihan cedera dipaksakan bermain sehingga membuat serangan dari sektor outside heater sangat lemah dan tidak menyumbang banyak poin. Hal ini membuat Moma berjuang sendirian ketika menyerang dan puncaknya di set keempat. Tenaga Moma habis dan mulai melakukan banyak error. Sehingga Moma akhirnya diganti untuk bermain di set 5. Namun apadah ya, di set kelima pun penampilan Moma sudah jauh menurun. Sementara itu serangan dari sektor lain tidak berjalan sesuai yang diharapkan. Di sisi lain, serangan demi serangan dari berbagai arah yang dilakukan Red Spark membuat para middle blocker Hyundai harus bekerja keras. Dan Hyundai kesulitan untuk membalikan keadaan. Penampilan Mega di set 5 juga sangat bagus. Setelah di set 3 hanya mencetak 4 poin, di set 4 dan 5 Mega mulai panas dan mencetak total 12 poin. Penampilan Mega juga mendapat pujian dari pelatih Red Spark Ho He Jin. Ia menyatakan bahwa Mega kini telah berubah. Dari penyerang yang bagus menjadi pemain bola poli yang bagus. Servis, blok, pertahanan, dan gerakan di lapangan yang kurang di masa lalu. Semuanya telah meningkat, ujar Ko He Jin saat ditanya wartawan usai pertandingan. Dan jika kita lihat, peningkatan permainan Mega setelah hampir satu musim di Korea memang sangat kentara sekali. Apalagi dalam hal mencari touch ball dan juga keputusan untuk tip ball pada saat-saat kritis. Di samping itu, kemampuan risip dan dig mega juga mengalami kemajuan pesat. Di pertandingan selanjutnya, Red Spark akan menghadapi GS Caltex pada tanggal 7 Maret 2024. Semoga Red Spark bisa melanjutkan tren positif dan kembali memenangkan pertandingan. Baik sekian dulu konten kali ini dan sampai jumpa di konten selanjutnya. Adios, salam bola poli, salam polinesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.